Hello co-friend, di sini sebuah roket mainan bergerak pada bidang X-Y. Sumbu koordinat Y adalah arah vertikal, sedangkan sumbu X adalah arah horizontal. Percepatan roket memiliki komponen AX sama dengan 3T2 mps2, dan AY sama dengan 10-4T mps2, dengan T dalam second. Oke, kita tuliskan dulu percepatannya dalam komponen vektor. Jadi, dalam komponen vektor, I menyatakan O arah sumbu X, dan J menyatakan arah sumbu Y. Pada saat T sama dengan 0, roket berada di pusat koordinat, atau 0,0. Dengan komponen kecepatan awal V0X sama dengan 3 mps, dan V0Y sama dengan 4 mps. Sehingga, secara vektor dituliskan V0 sama dengan 3I tambah 4J mps. Oke, kita tuliskan dulu posisinya ya. Nah, dalam bentuk vektor, posisinya adalah R0 sama dengan 0I tambah 0J. Kemudian kecepatannya, V0 sama dengan 3I tambah 4J. Yang ditanyakan, A, nyatakanlah vektor kecepatan dan posisi sebagai fungsi waktu. Jadi, kita disuruh mencari Vt sama dengan berapa, dan RT sama dengan berapa. B, berapa ketinggian maksimum yang dicapai roket? Nah, jadi ini maksudnya, RY max-nya berapa. C, tentukanlah perpindahan horizontal roket ketika roket kembali ke Y sama dengan 0. Jadi, ini maksudnya, saat RY sama dengan 0, Rx-nya berapa. Secara umum, vektor percepatan, kecepatan dan posisi dinyatakan dalam Ax menyatakan arah dalam sumbu X, dan Ay menyatakan arah dalam sumbu Y. Begitu juga dengan Vx dan Vy, serta Rx dan Ry. Secara umum, jika diketahui fungsi percepatan, maka fungsi kecepatannya adalah Integral dari Ax, Dt, tambah Integral dari Ay, Dt. Integral Ax, Dt adalah Vx, dan Integral Ay, Dt adalah Vy. Sama juga untuk posisi. Jika fungsi kecepatannya sudah diketahui, maka fungsi posisinya adalah Integral Vx, Dt, I, tambah Integral Vy, Dt, J. Oke, kita kerjakan di halaman berikutnya. Saya jelaskan dulu sedikit konsep tentang Integral. Misalkan ada Integral Ax, pangkat N, Dx, itu sama dengan, oh di sini, A adalah konstanta, X adalah variable, dan N adalah konstanta. Jadi kalau X-nya variable, di sini Dx. Kalau di sini T, maka di sini Dt ya. Oke, sama dengan, A per N tambah 1, kali X pangkat N tambah 1, tambah C. C adalah suatu konstanta. Kemudian, Integral dari fungsi Fx, tambah fungsi Gx, Dx, sama dengan Integral Fx, Dx, tambah Integral Gx, Dx. Jadi di sini, Ax-nya adalah 3t kuadrat, yang ini tadi kan, dan Ay-nya adalah 10 kurang 4t. Oke? Maka, Vx-nya adalah Integral Ax, Dt. Ax-nya apa? Ini kan tadi 3t kuadrat. Maka di sini saya ganti 3t kuadrat, Dt. Sama dengan, nah di sini A-nya berapa? 3 tadi kan, sesuai yang ini. N-nya berapa? 2, yang ini kan. Maka, Integral 3t kuadrat, Dt adalah 3 per 2 tambah 1, kali T pangkat 2 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja C. Sama dengan, T pangkat 3, plus C. Kemudian, Vy sama dengan Integral Ay, Dt. Ay-nya adalah 10 kurang 4t. Sama dengan, nah setelah itu kita gunakan rumus yang ini. Jadi ini adalah Integral 10 Dt tambah Integral minus 4t Dt. Di sini kan kurang tuh. Nah, Integral 10 Dt berapa? Nah, ini kan 10, itu sama dengan 10 kali T pangkat 0. Jadi di sini, A-nya adalah 10 dan N-nya adalah 0. Sehingga, Integral 10 Dt adalah 10 bagi 0 tambah 1 kali T pangkat 0 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja B1. Tambah integral minus 4t Dt itu berapa? Nah, di sini A-nya kan minus 4 dan N-nya adalah 1. Maka di sini, minus 4 per 1 tambah 1 kali T pangkat 1 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja B2. Maka didapatkan 10t kurang 2t kuadrat tambah, nah di sini B1 tambah B2, kan sama-sama konstanta tuh. Jadi saya misalkan saja, B1 tambah B2 adalah suatu konstanta baru, yaitu B. Jadi di sini tambah B. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari konstanta C dan konstanta B. Di sini kan dibilang, saat T sama dengan 0, maka V0x-nya adalah 3 meter per second. Dan V0y-nya adalah 4 meter per second. Maka di sini, saat T sama dengan 0, Vx-nya sama dengan 3. Sehingga, kalau kita substitusikan T sama dengan 0 ke sini, maka akan didapatkan 0 pangkat 3 tambah C sama dengan 3. Sehingga, C sama dengan 3. Sehingga, persamaan Vx menjadi T pangkat 3 tambah 3. Karena C-nya sudah didapat, yaitu 3. Oke? Saat T sama dengan 0, maka Vy-nya sama dengan 4. Sehingga, kalau kita substitusikan T sama dengan 0 ke sini, akan didapatkan 10 kali 0 kurang 2 kali 0 kuadrat tambah B sama dengan 4. Sehingga, sehingga didapatkan B sama dengan 4. Maka, persamaan Vy menjadi minus 2t kuadrat tambah 10t tambah 4. Maka, persamaan kecepatan vektornya dalam fungsi waktu adalah Vt sama dengan T pangkat 3 tambah 3i tambah minus 2t kuadrat tambah 10t tambah 4j. Sekarang, kita akan mencari fungsi posisi. Rx sama dengan integral dari Vx dt. Nah, Vx-nya mana? Yang ini kan? Jadi, saya ganti di sini menjadi integral T pangkat 3 tambah 3dt. Sama dengan, kalau kita gunakan rumus yang ini, maka akan didapatkan integral T pangkat 3dt tambah integral 3dt. Sama dengan, nah di sini kan T pangkat 3 sama dengan 1 kali T pangkat 3. Nah, di sini A-nya adalah 1 dan N-nya adalah 3. Maka di sini, 1 per 3 tambah 1 kali T pangkat 3 tambah 1 tambah suatu konstanta, saya misalkan saja, K1. Sama dengan, 1 per 4 T pangkat 4 tambah K1. Tambah integral 3dt. Nah, ini 3, itu sama dengan 3 kali T pangkat 0. Maka di sini, 3 per 0 tambah 1 kali T pangkat 0 tambah 1 tambah suatu konstanta, saya misalkan saja, K2. Maka didapatkan, 1 per 4 T pangkat 4 tambah 3t tambah, nah di sini kan K1 dan K2 sama-sama konstanta. Saya misalkan saja, K1 tambah K2 sama dengan suatu konstanta baru yaitu K. Maka di sini tambah K. K-nya berapa? Nanti kita cari. Sekarang Ry. Ry sama dengan integral Vy dt. Vy-nya berapa? Yang ini tadi kan? Nah, maka ini saya ganti menjadi integral min 2t kuadrat tambah 10t tambah 4dt. Sama dengan integral min 2t kuadrat dt tambah integral 10t dt tambah integral 4t, maksudnya 4dt. Sama dengan yang ini, A-nya adalah minus 2 dan N-nya adalah 2. Maka di sini, minus 2 per 1 tambah 2 kali T pangkat 2 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja, H1. Tambah 10t itu sama dengan 10t pangkat 1. Jadi di sini A-nya adalah 10 dan N-nya adalah 1. Maka di sini, 10 per 1 tambah 1 kali T pangkat 1 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja, H2. Tambah integral 4dt, 4 itu sama dengan 4t pangkat 0. Maka di sini A-nya adalah 4 dan N-nya adalah 0. Jadi di sini, 4 per 0 tambah 1 kali T pangkat 0 tambah 1. Tambah suatu konstanta, saya misalkan saja, H3. Maka kalau kalian hitung ini semua, kalian akan mendapatkan R-nya sama dengan min 2 per 3 T pangkat 3 tambah 5t kuadrat tambah 4t tambah, nah di sini H1, H2, H3 kan sama-sama konstanta. Saya misalkan saja, H1 tambah H2 tambah H3 sama dengan suatu konstanta baru, yaitu H. Maka di sini, tambah H. Sekarang, kita akan mencari nilai dari konstanta K dan konstanta H. Di sini kan dibilang, saat T sama dengan 0, maka roket berada di titik pusat koordinat 0,0. Itu artinya, saat T sama dengan 0, maka Rx-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusikan T sama dengan 0 ke sini, akan didapatkan 1 per 4 kali 0 pangkat 4 tambah 3 kali 0 tambah K sama dengan 0. Dari sini didapatkan K sama dengan 0. Juga, saat T sama dengan 0, maka Ry juga 0. Sehingga, kalau kita substitusikan T sama dengan 0 ke sini, akan didapatkan min 2 per 3 kali 0 pangkat 3 tambah 5 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah H sama dengan 0. Sehingga didapatkan H sama dengan 0. Dari sini, didapatkan kalau Rx sama dengan 1 per 4 T pangkat 4 tambah 3 T tambah 0 kan tadi konstantanya, tapi tidak perlu ditulis. Kemudian, didapatkan Rx-nya sama dengan min 2 per 3 T pangkat 3 tambah 5 T kuadrat tambah 4 T tambah 0, tapi tidak perlu ditulis. Maka, persamaan posisinya dalam fungsi waktu adalah 1 per 4 T pangkat 4 tambah 3 T I tambah minus 2 per 3 T pangkat 3 tambah 5 T kuadrat tambah 4 T J. Sekarang, kita akan mencari ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh roket atau Rx-nya berapa. Roket akan mencapai ketinggian maksimum ketika kecepatan vertikalnya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0. Kenapa begitu? Saya kasihkan sedikit ilustrasinya ya. Lintasan roketnya berbentuk seperti ini kan? Nah, misalkan roket mulai bergerak dari sini dengan kecepatan vertikal 4 meter per second dan kecepatan horizontal 3 meter per second. Nah, roket akan terus naik dan kecepatan vertikalnya akan terus berkurang karena pengaruh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Misalkan, sampai di sini kecepatan vertikal roket adalah 2 meter per second dan kecepatan horizontalnya tetap 3 meter per second. Sampai pada di puncak, kecepatan vertikalnya adalah 0 meter per second dan kecepatan horizontalnya tetap 3 meter per second. Jadi, kalau kecepatan roket belum 0 meter per second, itu artinya roket masih terus naik. Dan ketika kecepatan roket sudah mencapai 0 meter per second, itu artinya roket sudah mencapai ketinggian maksimum. Oke? Kecepatan vertikalnya yang mana? Yang ini tadi kan? Yang arah J. Nah, jadi ini harus sama dengan 0. Jadi, min 2t kuadrat tambah 10t tambah 4 sama dengan 0. Setelah itu, kita akan mencari nilai T-nya menggunakan rumus ABC. Jadi, T sama dengan min B, B-nya yang mana? Yang ini kan 10. Jadi dia, min 10 plus akar B kuadrat yang ini 10 juga. 10 kuadrat kurang 4 kali AC. A-nya yang ini, C-nya yang ini. Jadi, kali min 2 kali 4. Akar bagi 2A itu adalah 2 kali min 2. Untuk T-nya yang satu lagi, sama dengan min 10 kurang akar 10 kuadrat kurang 4 kali minus 2 kali 4 per 2 kali minus 2. Kalau kalian hitung ini menggunakan kalkulator, kalian akan mendapatkan yang ini adalah minus 0,372 second. Yang dibawahnya adalah 5,372 second. Yang diambil yang mana? Pastinya yang ini kan? Tidak mungkin diambil yang T sama dengan negatif. Karena, roket pertama kali mulai bergerak saat T sama dengan 0. Jadi, T kurang dari 0 itu tidak nyata. Jadi, kita ambil T yang 5,372. Kita masukkan nilai T-nya ke persamaan yang ini. Kenapa yang ini? Ini kan persamaan untuk sumbu Y atau posisi pada sumbu Y. Setelah kita substitusikan T sama dengan 5,372, kita akan mendapatkan 62,428 meter. Jadi, ini adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh roket. Sekarang, kita akan menentukan perpindahan horizontal roket ketika roket kembali ke Y sama dengan 0. Jadi, ini maksudnya saat R-Y sama dengan 0, maka R-X-nya berapa? Ini kan persamaan untuk R-Y. Jadi, ini harus sama dengan 0. Maka, min 2 per 3 T pangkat 3, tambah 5 T kuadrat, tambah 4 T, harus sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan menjadi T kali, min 2 per 3 T kuadrat, tambah 5 T, tambah 4, sama dengan 0. Maka, di sini harus T sama dengan 0 atau min 2 per 3 T kuadrat, tambah 5 T, tambah 4, sama dengan 0. Nah, ini kita cari T-nya menggunakan rumus ABC. Seperti yang sudah saya kerjakan di sini tadi kan. Jadi, T sama dengan minus 5, tambah akar 5 kuadrat kurang 4 kali minus 2 per 3 kali 4 dibagi 2 kali minus 2 per 3. Atau, T sama dengan minus 5 kurang akar 5 kuadrat kurang 4 kali minus 2 per 3 kali 4 dibagi 2 kali minus 2 per 3. Kalau kalian hitung ini menggunakan kalkulator, kalian akan mendapatkan T sama dengan minus 0,729 second. Dan, T sama dengan 8,229 second. T yang mana diambil? Yang minus sudah pasti tidak akan diambil. Karena, seperti yang saya jelaskan tadi, roket mulai bergerak ketika T sama dengan 0. Jadi, T negatif itu tidak nyata. Jadi, apakah yang diambil T sama dengan 0? Oh, bukan. Kenapa? Oh, sini saya jelaskan sedikit. Ini adalah gambar lintasan roket. Dapat dilihat kalau Y sama dengan 0 terdapat pada dua titik, yaitu pada titik yang ini di pusat koordinat dengan titik yang ini. Pada soal yang ditanyakan ketika roket kembali ke Y sama dengan 0, ketika dia kembali. Artinya, dia pertama berawal dari sini kan, dari pusat koordinat. Kemudian, dia akan terbang sampai akhirnya kembali ke sini. Jadi, kita ambil Y sama dengan 0 yang di bagian sini. Memang, pada saat T sama dengan 0, Y-nya juga 0. Kan pada soal dibilang, saat T sama dengan 0, roket berada di pusat koordinat. Tapi kan yang ditanyakan saat dia kembali. Jadi, kita ambil Y-nya sama dengan 0 yang di sini. Jadi, yang diambil T sama dengan 8,229 second. Kemudian, kita substitusikan T-nya ke sini kan, ke persamaan untuk arah horizontal. Maka, akan didapatkan Rx sama dengan 1171 meter. Jadi, perpindahan horizontal roket ketika roket kembali ke Y sama dengan 0 adalah 1171 meter. Semua yang saya lingkari ini adalah jawaban dari soal. Ya, warna hijau adalah jawaban untuk bagian C, warna ungu untuk bagian B, dan warna biru untuk bagian A. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!